Owner One 3 bangun duka tipa negali V4 ini, jadi spek USBK one and only nih guys, gokil banget. Nih liat detilnya, bodinya full, diganti 100% serat karbon AP Carbon Line, vela karbon BST, piringan TK, kaliper Brembo GP4RR harganya Rp. 78 jutaan aja nih guys. Shock USD diganti B2Boss harga Rp. 150 jutaan. Master M Brembo Sultan, CNC Billet, ProGuard Light Tech, dan grip M dari ProGrip. Cockpitnya itu sangat banget guys, segitiganya MotoCore, stabilizer B2Boss. Nyalain motornya cuma tinggal tekan tombol ini aja guys. Liat guys, bagian samping kanan nih, Underbone Light Tech, pake dry clutch STM Italy, kenal potnya menggunakan Arrow Work. Ini look velg belakang BST single armnya. Nah ini dia guys, yang gokil kerennya. Gak ada telem, bodinya bener-bener serat karbon asli, kuat dan super enteng. Dilihat dari belakang ya, bener-bener sangar banget ya V4-nya Kobedi ini. ProGuard belakang menggunakan merek Cita, dan covernya pake CNC Racing. Dan ini dia guys, buat bagian kiri depannya, cover engine-nya pake GB Racing. Kopling hidrolik Brembo, billet CNC, dan tombol-tombol imut dari Aco 1. Di bawah jok ada ditambah aluminium subframe lagi dari DB Holders, buat bikin motor lebih enteng lagi. Dan shock belakangnya merek B2BO. V4 RS WSBK-13 ini bikin motor cantik dari Italii, menjadi motor yang sangat bengis. Kaki-kaki kalipres semuanya mengerikan. Selang rem hell dengan quick release, dan radiatornya juga diganti pake H2O Performance. Ini gue kasih liat dalemannya yang full karbon. Gak ada lampu guys, langsung ram air. The first ever V4 WSBK build Ducati Panigale V4 RS by OneTree Motoshop. Panigale V4 emang ganteng dari lahirnya, tapi kalau udah dimodif kayak gini, ini kalau kayak game sih kayaknya udah tamat, finish. Nah, gimana pendapat kalian mengenai Panigale V4 RS ini? Komen pendapat kalian di bawah, dan jangan lupa follow buat konten-konten gue yang selanjutnya ya guys.